Intro Dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-76 tahun, Makodim 1014 Pangkalan Bun bekerja sama dengan perusahaan BUMN di bidang jasa keuangan yang ada di kota Pangkalan Bun sekaligus membantu pemerintah dalam menuntaskan penyebaran COVID-19 dikelarnya vaksinasi tahap 1 dan tahap 2. Sebanyak 1.800 dosis vaksin sudah disiapkan di dua tempat, di antaranya di Makodim 1014 Pangkalan Bun dan kantor kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat pada Rabu 6 September 2021. Pelaksanaan vaksinasi di dua tempat tersebut masing-masing menyediakan sebanyak 800 dosis vaksin untuk di Makodim 1014 Pangkalan Bun dan 800 dosis vaksin untuk di kecamatan Pangkalan Banteng. Pelaksanaan kegiatan dimulai pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dengan menerapkan sistem undangan yang diberikan satu hari sebelum pelaksanaan vaksin dengan tetap mengedepankan prokas. Agar tidak terjadi kerumunan, warga yang mendapatkan undangan sekaligus nomor antrian harus menunggu dan panitianya menyediakan tiga buah tenda yang diletakkan di luar area atau di lapangan voli. Dalam pelaksanaannya, panitia mendahulukan para lansia dan ibu-ibu yang membawa balitanya saat divaksin. Harapnya kepada masyarakat yang ada juga yang belum mau divaksin? Harapan saya, mari kita mengikuti program pemerintah agar COVID di Indonesia itu menurun, kita bisa hidup seperti biasa lagi. Kita sama-sama mengupdate di sosial media untuk mengajak kaum-kaum milenial untuk ikut vaksin beramai-ramai. Menurut Rulian Syah, salah satu pimpinan cabang perusahaan BUMN di Pangkalan Bun di bidang jasa keuangan untuk membantu program pemerintah dalam menuntaskan penyebaran COVID-19 pihaknya akan selalu siap membantu terutama mengadakan kegiatan vaksinasi masal di Kabupaten Kota Weringin Barat. Dengan Bapak siapa? Rulian Syah Pak Rulian Syah, total hari ini berapa Pak yang akan dipaksin? Hari ini Alhamdulillah melaksanakan total 1.600 vaksin yang dilaksanakan di dua tempat yang pertama di Kodim, Al-Selatan yang satunya di Karangmulia, Pangkalan Banteng masing-masing titik terbagi 800 vaksin Apa itu untuk vaksin ke-1 atau ke-2? Ya, ini campuran. Jadi ada yang mendaftar untuk vaksin pertama dan ada sebagian yang mendaftar untuk vaksin kedua Harapannya membantu semaksimal mungkin agar vaksin ini bisa mencapai, mencakup seluruh masyarakat Kota Weringin Barat khususnya Insya Allah nanti ke depan akan ada lagi vaksin yang bisa kami sumbangkan ke masyarakat Kota Weringin Barat Dari Pangkalan Bun, Rudy Bintoro melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!